Saya lihat dia lakukan senjata, dia lakukan senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang melihat ke arah almarhum. Dosa Sambu dan Pece sungguh besar. Ada netizen yang sampai membuat list dosa-dosanya Putri Candrawati dan PRP Sambu. Penembakan hanya dilakukan oleh LDS. Hai, kembali lagi di netizen on netizen. Dan sahabat Kompas TV, nggak berasa ya? Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Semoga nih harapan sahabat Kompas TV bisa terjadi ya di tahun baru ini. Dan pada pekan ini, di penghujung tahun 2022, ada tiga berita terpopuler yang terjadi dan menjadi soroto netizen. Kira-kira ada apa aja? Ini dia beritanya. Sahabat Kompas TV diberita pertama masih seputar sidang lanjutan pemeriksaan saksi di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sejumlah ahli dihadirkan untuk memberikan kesaksian salah satunya ahli inafis dan balistik. Dalam keterangannya, ahli inafis menyebut ada tiga tembakan yang mengarah ke lantai. Keterangan tersebut diperkuat oleh ahli balistik yang mengatakan lara senjata mengarah ke bawah. Apakah ada penembak Yosua selain Eliezer? Posisinya dia karena sudut yang terbentuk sangat tidak melebihi 45 derajat sehingga sudutnya dia agak turun. Jadi dia senjata itu dia berada di bawah. Di bawah, siap, siap, posisinya di bawah. Kalau orangnya mau jonggong atau tidak, kita bisa pastikan. Tapi kalau moncong senjatanya, siap, laras, siap, moncong senjata, betul. Nah itu mengarah ke modelnya seperti ini, di bawah itu. Siap, betul, arahnya di bawah. Oh, seperti itu ya. Netizen pun juga terus berkomentar nih terkait keterangan ahli tersebut. Komentar pertama datang dari ad Kucing Melody Dicari 5855. Dia bilang, Tiga tembakan ke lantai ya sambolah pelakunya. Kepala, bibir, leher, punggung Yosua yang diakui sambol. Kan Icat mengaku tembak tiga sampai empat kali. Ya kita tunggu saja ya keputusan sidangnya gimana. Apakah benar ada penembak lain selain Eliezer? Di komentar netizen yang kedua nih, sahabat Kompas TV ada dari ad Salungagang7219. Dia bilang, Jelas sudah apa yang jadi kesaksian Baharada E dan saksi ahli balistik. Hakim sudah bisa menyimpulkan. Sebentar, kita belum tahu nih keputusan sidang akhirnya seperti apa. Jadi, kita tunggu aja ya. Di komentar ketiga ada dari ad IwanSamosir9762. Dia bilang, Saya rakyat Indonesia yakin bahwa Ferdi Sambo yang menembak Yosua di saat sudah terkapar. Netizen yang satu ini yakin sekali nih bahwa ada penembak selain Eliezer. Tapi apakah benar? Selanjutnya di berita populer kedua, tim penasihat hukum Richard Eliezer menghadirkan tiga ahli yang meringankan. Salah satunya Fran Magnis Suseno atau yang akrab di Sapa Romo Magnis. Dalam keterangannya, Romo Magnis mengatakan Eliezer dalam kondisi tertekan dan tak mampu. Menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Yosua. Pantaran adanya relasi kuasa antara bawahan dan atasan. Tadi saudara ahli menyampaikan terkait dengan dilema moral. Dalam perkara ini terjadi, fakta terjadi bahwa ada relasi kuasa yang sangat jauh. antara terdapwa Richard Eliezer dengan terdapwa Ferdi Sambo. Pak saudara ahli bisa menjelaskan dari sisi filsafat etika dengan terkait relasi kuasa. Itu tentu relasi kuasa adalah sesuatu yang amat sangat biasa bagi manusia. Relasi kuasa pada dasarnya adalah bahwa orang berada dalam situasi di mana dia atau berbenang memberi perintah yang harus ditahati atau dia wajib melaksanakan perintah. Di komentar pertama ada dari EdbertoSolo8831. Dia bilang, Penjelasan yang luar biasa. Usia 86 tahun masih sangat teliti dan sangat akademik untuk memberi penjelasan tentang filsafat moral. Selamat datang Profesor Romo Magnis. Respek ya sama Profesor Romo Magnis karena walau usianya sudah 86 tahun, dia masih hadir di persidangan dan dapat menerangkannya secara profesional. Dari netizen Priscil ya, dia bilang, lumayan dapat kuliah gratis dari Romo Franz Magnis. Penjelasannya jelas sekali. Semoga kasus ini bisa segera mencapai akhir yang adil. Iya ya, ngikutin sindang sambu nih, kita jadi belajar tentang hukum seperti dapat kuliah gratis. Di komentar ketiga datang dari Alfitra Bagas 2610. Dia bilang, Semoga keterangan para ahli bisa mencerahkan pertimbangan para jaksa atau hakim yang menangani kasus Brigadir Yosua ini. Bisa jadi pelajaran berharga bagi para pejabat di NKRI yang kita cintai ini. Harapan kita semoga para hukum mengutamakan kebenaran. Ya, kita doakan saja nih, semoga ahli yang dihadirkan bisa mencerahkan hakim dan hakim bisa membuat keputusan dengan adil. Di berita terakhir, masih seputar kasus Verdi Sambo yang memang masih menjadi perhatian publik belakangan ini. Kali ini, Verdi Sambo menjadi saksi dalam kasus perintangan penyidikan untuk terdakwa Irvan Widianto. Sambo sempat dicicar hakim terkait perintahnya kepada anak buah untuk mengamankan CCTV komplek Duren 3. Hakim sebut, anak buah Sambo takut jika tidak laksanakan perintah. Namun, Sambo mengklaim perintah kepada anak buah merupakan hal yang natural. Tapi kan mereka yang notabene sebagai bawah saudara-saudara itu mengatakan takut dengan perintah saudara tidak dilaksanakan. Saya yakin pasti akan dilaksanakan ya. Ya, karena mereka takut. itu makanya mereka tidak bisa lagi ya menghindar dari perintah saudara-saudara itu suku. Mohon maaf yang mulia. Saya salah karena sudah mengarang cerita itu. Tapi saya memerintahkan untuk mengecek itu natural. Silahkan saja dilakukan pengecekan. Jadi, saudara memerintahkan pengecekan itu karena menurut saudara natural. Saudara lakukan. Apa yang harus sampai yang melakukan, lakukan saja. Di komentar netizen pertama ada dari r.r.d Dia bilang masih aja bohong. Bilang hajar-hajar. Udahlah, jujur napa? Bukan siapa-siapa kau itu, Mbok. Tuh masyarakat biasa sekarang. Gak mempan bohongmu itu sekarang. Wah, kayaknya netizen yang satu ini terlihat sangat emosional nih. Netizen ini menekankan biar Sambo mau berkata jujur. Di komentar netizen kedua datang dari ad Aji Rianto. Aji bilang dosa Sambo dan Pece sungguh besar. Pemerintahkan anak buahnya melakukan kejahatan, berbohong kepada masyarakat Indonesia, memberikan kesaksian palsu dengan membuat skenario bohong. Nah, sahabat Kompas TV, bahkan nih, ada netizen yang sampai membuat list dosa-dosanya Putri Candrawati dan Verdi Sambo. Ada-ada aja ya. Di komentar netizen yang ketiga, ada dari Ad K. News Martin. Dia bilang, namanya juga Sambo, sama-sama bohong. Ada lagi nih, kelakuan netizen yang sampai buat singkatan dari namanya Sambo, yaitu sama-sama bohong. Netizen emang paling bisa aja ya. Nah, sahabat Kompas TV, terima kasih sudah menyaksikan netizen Oh Netizen. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Kalau begitu, saya Anseli Natasya, pamit undur diri. Happy New Year!